Sekretaris Daerah Sekda Kebumen, Ahmad Ujang Sugiono, mengikuti rapat bersama melalui video konferensi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat pencegahan, penyebaran, dan percepatan penanganan COVID-19 tersebut, pemerintah provinsi dan kabupaten kota diminta memperhatikan instruksi mendakri, salah satunya menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang stabil. Sekda Kebumen, Ahmad Ujang Sugiono, Jumat 3 April 2020 melakukan video konferensi penyampaian arahan Menteri Dalam Negeri Mendagri kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia terkait langkah antisipasi penanganan penyebaran COVID-19 di Ruang Transit Baru Kompleks Rumah Dinas Bupati Kebumen. Mendampingi Sekda, Asisten 1 Sekda Heris Tianto, Asisten 2 Sekda Nugroho Triwaluyo, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, serta Pimpinan OPD. Dalam arahan Mendagri yang disampaikan oleh PLT Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudhuri, melalui video konferensi, Mendagri menekankan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk segera melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas diantaranya penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial. Lebih jauh dalam arahan tersebut, Mendagri juga menekankan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia untuk melakukan koordinasi dengan Forkopimda, Organisasi Kemasyarakatan, dan Toko Agama untuk mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat untuk tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19, serta melakukan isolasi mandiri kepada masyarakat yang terlanjur mudik. Mendagri juga meminta seluruh pemerintah provinsi kabupaten kota untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan Terima kasih telah menonton!